Intro AS dan China bentrok di markas persedikatan bangsa-bangsa saat membahas isu Hong Kong Bentrokan terjadi setelah China menolak permintaan AS untuk menggelar rapat Dewan Keamanan PPP guna membahas rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional bagi Hong Kong Misi AS untuk PBB dalam pernyataannya seperti dikutip Reuters menyebut bahwa isu itu merupakan keprihatinan global yang menisak yang berimplikasi pada pertambahan dan keamanan internasional Oleh karena itu, menurutnya perlu segera ada perhatian dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun dalam tangkapannya lewat Twitter menegaskan China menolak permintaan tak berdasar itu karena RUU Keamanan Nasional Hong Kong merupakan urusan internal mereka dan tidak ada hubungannya dengan mandat Dewan Keamanan PBB Permintaan AS untuk menggelar rapat Dewan Keamanan PBB itu bertepatan dengan meningkatnya ketengangan AS dan China terkait pandemi COVID-19 AS mempertanyakan transparansi China soal virus yang pertama kali muncul di Wuhan dan kini mendunia itu Sementara, China menegaskan sudah transparan soal virus tersebut Otoritas AS menyebut penolakan China terhadap rapat Dewan Keamanan PBB membahas Hong Kong tak jauh berbeda dengan perilaku China dalam menutupi dan salah urus krisis COVID-19 Pelanggaran terus-menerus terhadap komitmen HAM internasional dan perilaku melanggar hukum di Laut China Selatan Itu dinilai sebagai bukti jelas bahwa China tidak bertindak sebagai negara anggota PBB yang bertanggung jawab Menjawab itu, Zhang justru menyebut bahwa AS lah yang menjadi piang kerok masalah di dunia dan fakta-fakta membuktikan itu berulang kali AS telah melanggar komitmen di bawah hukum internasional China mendorong AS untuk segera menghentikan politik kekuasaan dan praktik-praktik intimidasi, ujarnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuturkan kepada Kongres AS bahwa Hong Kong tidak lagi memenuhi syarat untuk menyandang status khusus di bawah aturan hukum AS karena China telah merusak otonomi Hong Kong Tanpa status khusus itu, Hong Kong akan kehilangan gelar sebagai pusat finansial global Terima kasih telah menonton!